Intro Saudara sebuah rumah yang diduga milik pahlawan nasional Bung Tomo di jalan Ijen, kota Malang dijual. Selain berpindah ke pemilikan, rumah tersebut juga sedang direnovasi total dan terancam kehilangan bentuk aslinya. Rumah yang sedang ramai diperbincangkan ini terletak di jalan Ijen, nomor 6, kota Malang. Rumah yang diduga kuat milik Bung Tomo ini, ini sedang direnovasi total. Di bagian depan dan samping, rumah ini ditutup pagar seng setinggi 3 meter. Di balik pagar juga terlihat pekerja sedang melakukan pembongkaran di beberapa titik bangunan rumah. Menurut Sekretaris Tim Ahli Jagar Budaya Kota Malang, Agung Harjaya Buwana, rumah tersebut terletak di kawasan Jagar Budaya, yang banyak terdapat rumah-rumah kuno dengan arsitektur khas kolonial Belanda. Meski termasuk bangunan Jagar Budaya, namun pemilik rumah yang baru tersebut belum menyerahkan dokumen terkait renovasi bangunan. Sekarang ini di Ijen nomor 6 memang ada aktivitas ya, aktivitas pembangunan, aktivitas pembongkaran. Dan ini yang kita sayangkan, karena memang untuk kawasan Jagar Budaya, pemilik atau pengelola bangunan yang berada di kawasan Jagar Budaya, sebelum melakukan proses aktivitas pembangunan atau pembongkaran, harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Jagar Budaya. Dan rekomendasi ini yang dipergunakan untuk mendapatkan izin IMB-nya. Nah, Tim Jagar Budaya akan merekomendasikan bagian-bagian mana saja yang boleh direnovasi, bagian mana saja yang tidak boleh direnovasi. Artinya, kita akan memberikan arahan dan batasan-batasan sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2010 dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Jagar Budaya.